Pemirsa pelaksanaan Idul Fitri 1445 Hijriah 2024 Masehi menyisahkan satu hari saja. Untuk itu pada 9 April 2024, tim Polda Jambi melakukan peninjauan di dua pos kepengamanan yang berada di Mestong, Kabupaten Moro Jambi dan pos penjagaan di Pals 10 Kota Jambi. Sejumlah pejabat utama Polda Jambi meninjau pos pengamanan Idul Fitri tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi yang dipimpin oleh Kabak Ops bersama Dirlantas Polda Jambi dan Dansat Brimob serta unsur pejabat jajaran Polda lainnya. Ada pun lokasi yang ditinjau yakni berada di Simpang Mestong, Kabupaten Moro Jambi serta pos pengamanan di Pals 10 Kota Jambi. Dikatakan oleh Dirlantas Polda Jambi, Kombes Poldavi, kondisi lalu lintas di Jalan Nasional Hamil 1 leparan tampak lengan, serta volume kendaraan cenderung menurun drastis dibandingkan Hamil 5 hingga Hamil 3 yang merupakan puncak arus mudik. Lebih lanjut, Davi menuturkan, angka kecelakaan yang terjadi jelang lebaran tahun ini juga menurun sebanyak 17 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, pihaknya akan mengantisipasi arus balik yang diprediksi akan terjadi pada H5 hingga H3. Meskipun angka kecelakaan menurun, Davi mengatakan masih ada beberapa wilayah di Provinsi Jambi yang rawan kecelakaan dan patut diwaspadai, yakni wilayah jalan yang menuju Sumatera Barat dan Riau seperti Tanjabar, Bungo, serta Kabupaten Kerinci. Kondisi lalu lintas di Hamil 1 lebaran ini? Jadi, Hamil 1 lebaran ya sesuai dengan prediksi yang sudah kita rencanakan dari awal jadi Hamil 3, Hamil 5 sampai Hamil 3 adalah puncak arus mudik. Kita sudah lihat kemarin arus mudik meningkat. Nah, Hamil 1 ini sudah terjadi penurunan yang cukup drastis ya. Sekarang untuk yang pun mudik yang lokal yang dari kota Jambi ke kabupaten-kabupaten juga saat ini sudah mulai berkurang, maksudnya sudah habis. Kita bisa lihat jalan cukup lengang, nah justru ini juga masih merupakan kerawanan kecelakaan. Karena kalau sudah tidak macet, berarti kerawanan berikutnya adalah kecelakaan yang perlu diantisipasi. Nanti diantisipasi dengan patroli, dengan apa, dan juga pastinya kita masih pengalaman malam takbiran nantinya. Jadi kalau secara umum jalur-jalur nasional saat ini sudah lebih lengang. Angka kecelakaan juga dibandingkan dengan tahun lalu, sampai dengan Hamil 1 dari Hamil 7 itu sudah turun 17%. Jadi mudah-mudahan ini masih bisa dipertahankan situasi sampai nanti H plus 7. Cuma nanti kita pelatisipasi lagi H plus 3. H plus 3 sampai H plus 5 nanti adalah puncak-puncak harus balik. Harus balik untuk kembali ke Jawa dari arah Jambi atau dari arah Rio apalagi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih.